Pihak Kepolisian menetapkan istri dari Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, sebagai tersangka dalam kasus sewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Penetapan tersangka tersebut disampaikan secara langsung oleh Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, seusai melakukan penyelidikan mendalam pada Putri Candrawati. Dalam konferensi pers pada Jumat 19 Agustus, Irwasum Komjen Agung Budi Marioto menetapkan bahwa Putri Candrawati resmi menjadi tersangka. Pihak Kepolisian menegaskan penyedik sudah memeriksa setidaknya 52 orang, termasuk tim ahli dan juga Inavis, sebelum menentukan tersangka baru dalam kasus ini. Terpisah di RTP Dumpa Reskrim Polri, Brigjen Andirian Jaya, dimenjelaskan alasan penetapan tersangka pada Putri Candrawati. Putri Candrawati sudah diperiksa sebanyak tiga kali, namun dalam rencana pemeriksaan keempat, Putri Candrawati gagal diperiksa karena mengalami sakit dan izin agar diberikan istirahat selama tujuh hari. Putri Candrawati disangkakan pasal 340, Subsider pasal 338, KUHP, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP, yakni terkait pembunuhan berencana. Pasal ini adalah pasal yang sama yang juga disangkakan untuk Irjen Verdi Sambo dan ketiga tersangka lain. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan dalam dengan saintifik reinvestikasi, termasuk dengan alat putri yang ada. Dan sudah diperkenalkan perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai persatuan. Nah nanti itu perasaan kapasanya nanti sudah diperkenalkan kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Breaking News kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.